Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hipotesa dengan Alfian Rizky disini Di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara Bagaimana untuk mengaktifkan data seluler atau jaringan data di HP Vivo V5 Nah disini saya memiliki 2 cara atau 2 metode yang dimana kalian bisa langsung mencobanya di HP Vivo V5 atau di HP kalian Nah perlu kalian ketahui dengan mengaktifkan jaringan data di HP kalian Kalian akan bisa mengakses internet jika kalian memiliki paket data internet yang kalian beli lewat provider Yang contohnya adalah seperti 3, Telkomsel atau yang lain-lain Nah disitu kalian akan bisa mengakses internet di HP kalian Nah langsung saja ke tutorialnya Untuk cara yang pertama Untuk cara yang pertama Kalian geser ke atas pada bagian bawah layar kalian Nah disini akan ada menu yang bernama jaringan data Nah jika kalian mengaktifkan pada menu jaringan data ini Atau fitur jaringan data ini Kalian akan mengaktifkan fitur jaringan data Nah disitu kalian bisa mengakses internet jika kalian mempunyai paket data Nah cara mengaktifkannya cukup mudah sekali Tinggal kalian pencet saja pada jaringan data ini Nah jika sudah kalian pencet Disitu akan mengaktifkan pada jaringan data Nah untuk cara yang kedua Juga cukup mudah sekali Kalian masuk ke pengaturan terlebih dahulu Nah disini Kalian pencet Atau cari pada menu jaringan seluler Nah menu jaringan seluler ini Ada di bawah wifi Dan di atas persport pribadi Nah setelah itu Kalian pencet saja pada menu jaringan seluler Nah disini Akan lebih detail lagi Atau kalian bisa mencet Pada jaringan data ini Nah cara mengaktifkannya juga Tukup mudah sekali Kalian tinggal memencet pada jaringan data ini Disini saya akan contohkan Nah Itu akan mengaktifkan pada jaringan seluler Atau jaringan data kalian Dan disitu kalian bisa Mengakses internet Dan menggunakannya Dengan secara bebas Nah semoga video saya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga bagikan ke teman kalian yang mau butuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton